Di depan kita ini ada Mitsubishi Xpander Ultimate 1500cc Automatic Transmission tahun 2000 Yang nyari Camry, di depan kita ada Toyota Camry V2500cc 2014 Teman teman, yang tertarik dengan mobil 40 jutaan Di depan kita ini ada Daihatsu CPT dan ini ex-operational dari sekelas direksi pastinya Interiornya C, interior C, mesin terkategori di C dan ini di open di 47.500.000 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam Buat teman teman semua yang lagi ada di channel gue Oke guys, balik lagi di channel Dozo21 Di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21 Yaitu Dozootomotif Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Otobit ya guys Dan kita akan coba mencek unit-unit apa aja yang lagi di open house nih pada kali ini Untuk lelang event berikutnya di Balai Lelang Otobit Buat teman teman yang ingin tau tentang Balai Lelang Otobit Langsung aja cek di deskripsi video gue ini Ini ada informasi lengkapnya dari Balai Lelang Otobit Jangan lupa juga follow Instagram dan juga TikToknya Dozo21 Agar teman teman selalu mendapatkan informasi fit harian terbaru dari Dozo21 Oke, kita langsung cek aja ini ada unit-unit apa aja yang dilelang di Balai Lelang Otobit Dan harganya berapa aja Teman teman ikutan aja video gue ini sampai selesai Semoga bisa menjadi informasi yang menarik buat teman teman semua Ada Therios di depan kita Ini adalah Daihatsu Therios TX tahun 2012 Tipe tertinggi ya pada masanya Ini manual transmission dengan odometernya di Rp162.000an Pajak sayang nih mati di November 2019 kemarin nih Eksteriornya C, interior C mesin C Tapi ini diopen di Rp77.000.000 Kita coba screening aja dulu Untuk di bagian eksteriornya Headlamp ya agak sedikit kusam ya Cetnya juga agak sedikit kusam Tapi butuh dicuci poles lagi Ini akan terlihat tampak oke Velg masih OEM dari bawaan Daihatsu nya Dengan kondisi banyak ya Kurang lebih 40%an Ada baretan kasar ya Kalau teman teman lihat nih di bagian bempernya Dan juga tidak presisi Tapi kalau untuk ke belakangnya nih Natan nya masih terbilang cukup presisi Dan ini hanya butuh dicuci poles lagi sih Tampaknya masih agak cukup baik sih Untuk di bagian catnya Lanjut kita cek di sisi bagian belakang Stop lamp masih oke Belum ada tambahan spoiler di atasnya Ini di roof nya masih ada roof rail ya Bawaan pabrikanya Dengan kondisi ban sehat juga masih ada Dua titik sensor parkir di bagian belakang Dan stop lamp nya masih cukup oke nih guys Lanjut kita cek di sisi bagian sebelah kanannya Ada baretan kasar ya di bagian bemper bawah Sebelah kanannya Tapi nut nya masih cukup presisi Dan quarter nya nih ada sedikit baretan-baretan pemakaian Dan ini juga di bagian pintunya nih Ada baretan-baretan pemakaian juga Tapi sisanya nut nya masih terbilang cukup presisi Dan masih tampak cukup baik sih Kalau menurut gue Oke ini sedikit kita intip di bagian interior Jok nya trim bawaan pabrik masih oke banget Terus door trim nya ini masih terbilang cukup oke Plafon masih terbilang cukup juga Nah ini di bagian setir nya sudah dikasih tambahan pelindung ya Jadi karet setir nya masih terlihat cukup oke Head unit nya masih bawah pabrikan Dan ini di bagian dashboard masih cukup baik Interior overall sih masih terkategori cukup ya guys Oke nih teman-teman Yang tertarik di depan kita nih Ada Daihatsu Terios TX tahun 2012 nih guys Manual Transmission Ini di open di 77 juta rupiah Yang tertarik teman-teman Dan estimasinya masuk nih Langsung cek di Balai Lelang Otobit guys 10 jutaan kita langsung coba screening nih guys Ini adalah Daihatsu Xenia Nah ini Xenia nya tahun 2011 Manual Transmission Kita nanti akan cek dulu nih Xenia nya tipe apa Audometer di 150 ribuan Pajaknya mati sayang di Desember 2019 nih guys Eksteriornya C interior C mesin terkategori di C Dan ini di open di harga 44 juta rupiah Kita coba screening aja Di bagian eksteriornya nih sudah ada fog lamp nya sih Cuma nanti kita cek nih ada emblem nya gak di belakang Terus di bagian headlamp nya masih cukup oke Dan ini ditutupin dengan stiker transparan warna biru ya Velg ini gantian nih Velg nya Velg nya Livina ya Jadi ini bawaannya Nissan dengan kondisi banyak juga oplosan ya Ada yang 20% ada yang 40% Terus di bagian fender sebelah kirinya Ini ada baret-baret kasar pemakaian Jadi harus segera di repair dan di repaint Untuk nantatnya masih terbilang cukup presisi nih guys Tapi catnya nih yang agak-agak juga belang Dan di bagian quarter dan bagian damper belakang nih sudah kurang presisi Nah ini adalah di kondisi bagian belakang Ini terlihatnya adalah Xenia LE yang 1000cc ya Jadi ini stripper terendah pada masanya Dengan kondisi di bagian stop lamp masih oke Tambahan pasangan 4 titik sensor parkir di bagian belakang Spoiler sama wiper masih ada Dan kondisi di bagian belakang Bampernya ini banyak baretan kasar Dan harus segera di repaint dan di repaint nih Kalau menurut gue karena udah kusam banget nih guys Ini adalah sisi bagian sebelah kanan dari unitnya Masih terkategori cukup presisi ya Cuman agak sedikit kusam aja di bagian cat-cat nya Ya ini ada beberapa baretan-baretan pemakaian Lalu kita coba intip nih di bagian interior seperti apa Oke guys ini adalah di bagian interiornya dari Xenia LE ya Kalau kita lihat karet setirnya udah agak sedikit menipis Agak sedikit lembek ya Sudah mengendor seperti ini Lalu untuk di bagian joknya Ini ya sudah agak lecek-lecek nih Trim bawan pabriknya juga udah agak kusam Layout dashboardnya seperti ini Dan di bagian head unitnya Ini bawaan dari Avanza ya Ini adalah single din dari Toyota Di bagian plafon belum ada double blower ya Karena ini tipe yang terendah Terus ini adalah kondisi di bagian belakang Masih cukup lengkap seatnya Dan ini masih 7-seater ya Intinya interiornya masih terkategori C lah Kalau menurut gue ya Sudah dipasangkan electric mirror di bagian unitnya nih Jadi bukan spion caping lagi Jadi spionnya sudah electric nih guys Tambahan ya Oke nih buat teman-teman yang tertarik dengan Mobil 40 jutaan Di depan kita nih ada Daihatsu Sustaini ya Tipe LI 1000cc tahun 2011 nih guys Manual Transmission Di open di 44 juta rupiah Buat teman-teman yang tertarik Buruan langsung cek di Balerang Otobit guys Ada Expander Ultimate di depan kita Kita langsung cek aja Di depan kita ada Mitsubishi Expander Ultimate ya 1500cc tahun 2019 Automatic Transmission Odometer di 44 ribuan Pajak mati di Mei 2020 kemarin Exterior C, interior C mesin masih kategori baik nih guys Ini di open di 185 juta rupiah Kita coba screening aja Dengan kondisi di bagian exterior sih Kalau gue bilang sih masih cukup-cukup aja ya Cetnya ini butuh dicuci lagi Poles lagi Headlamp, foglamp sama DRL-nya masih oke Grill masih oke Hanya PR di fender sebelah kanan nih Ada penyok-penyok nih guys Nah ini butuh di repair lagi Cuman cetnya masih oke Vela sudah two tone color ya Seperti ini ya Dengan bawaan dari Mitsubishi-nya Kondisiban kurang lebih 50-60% Sisinya masih cukup presisi Di bagian bawahnya listnya Moldingnya masih oke banget Lalu untuk ke belakangnya juga Masih presisi nut-nutnya nih Kalau kita cek di bagian sisi belakangnya Stop lamp masih oke Polos ya Belum ada sensor parkir di bagian belakang Baretan kasar ada di bagian bumper Nah ini penyok nih guys Di bagian tulangan belakang sebelah kanan Dan sisanya nih kusam aja Wiper bawaan sama spoilernya masih ada Cek di bagian sisi sebelah kiri Dari mobilnya masih cukup oke Hanya kusam aja nih Dan juga beberapa baretan nih Tertera banget ya Ini ada penyok lagi PR berikutnya Ini harus di repair Karena pernah nabrak Ini agak-agak keriting sedikit nih guys Butuh ekstra repair nih guys Di bagian sebelah kirinya Sisanya ke depannya cukup presisi Hanya saja di bagian bumpernya nih Klapnya sudah kebuka Nah ini harus di repair lagi nih guys Ada klap yang patah mungkin Sedikit kita cek di bagian interiornya Ini sudah two tone Tapi jangan ada wood panelnya juga ya Warna beige dan juga warna hitam Jadi menyampur jadi satu sporty Elegan banget nih Kalau menurut gue sudah ada wood panel juga Di bagian konsol tengah pun juga ada Head unit monitor double din Dashboard oke Plafonnya juga oke Dan untuk di bagian joknya Warna beige masih oke banget Ini durable ya Jadi kondisinya sih masih cukup baik Buat gue nih di bagian interior ya Oke guys Buat teman-teman nih yang tertarik Kalau estimasinya masuk Di depan kita nih ada Mitsubishi Expander Ultimate 1500cc Automatic Transmission Tahun 2019 Masihnya masih cukup baik nih Dan ini di open Di 185 juta rupiah Buat teman-teman yang tertarik Untuk cek Ultimate 2019 Ada di Balai Relang Otobit Langsung aja cek guys Ada Honda Accord CR2 ya Atau CR2 2400cc VTIL Ini 2013 tahunnya Dan ini Automatic Transmission Autometer di 94 ribuan Pajak matinya nanti di Januari 2022 nanti Atas nama PT Dan ini semua kelengkapannya Teman-teman langsung cek Di Balai Relang Otobit Eksteriornya C Interiornya B Mesin terkategori masih B nih guys Di open di 260 juta Kita langsung coba screening aja Kemarin ada yang warna putih Sekarang yang hitam pun juga ada Ya ini masih di 260 juta Cuman teman-teman nanti langsung cek aja Jadi Balai Relang Otobit Siapa tau harganya akan turun Kalau nggak laku ya Untuk event relang berikutnya Headlamp sudah OG Multi Reflector ya Keren banget disini Chrome-nya masih tegas banget Di bagian grillnya Ada side corner parkir di depannya Velg ini masih OEM Dari bawaan Honda-nya Sayang di bagian sebelah kiri depan Sudah baret-baret Dan velgnya sudah nggak ada Bannya kondisinya masih kurang lebih Di 70-80% Ini masih oke banget Bannya bawanya Michelin Lalu untuk di bagian nut-nutnya Ini masih cukup resisi Dan kondisi catnya ini masih cukup baik Masih cukup oke Hanya berdebu aja Sudah lama kejemur nih guys Nah kalau kita cek di bagian sisi belakangnya Stop lamp masih cukup baik Ada 4 titik sensor parkir di bagian belakang Defogger pastinya untuk kaca belakangnya Stop lamp masih oke Dan ini kondisinya butuh dicuci polis lagi Karena warna hitam Jadi baret-baret kecilnya kelihatan banget ya Atau baret-baret rambutnya Lanjut Sisi sebelah kanan dari belakang Ini agak sedikit kurang presisi ya Nut bumper dan quarternya ini agak kurang presisi Dan ini mungkin harus dicek lagi Tapi gak terlalu mengganggu ya Minor banget Dan ada sedikit baretan-baretan rambut aja Sisanya ini kotor karena debu guys Dan kondisinya sih masih cukup oke Kalau udah dicuci polis ya Ini atas nama PT Dan ini pasti ex-operational dari kelas-kelasnya direksi ya Ini kita langsung cek di bagian interiornya Wah ini agak keren sih Sporty banget ya Wood panelnya warna kayu gelap seperti ini Lalu door trimnya sudah dilapisi kulit Keseluruhan soft touch semua Ini adalah di bagian joknya kulit ya Trim bawan pabrik agak premium leather Tapi agak kusam butuh di salon lagi Di bagian konsol tengah sudah wood panel juga Ini adalah bagian setir dan juga dari layout cluster meternya Sudah ada icon juga dan beberapa fitur lainnya Ini adalah layout dari dashboardnya Dan kondisinya di pelafon juga masih bersih Nah kalau kita cek nih guys Kondisi di bagian jok belakang juga masih oke Jadi di bagian interior sih masih cukup baik sih Kalau menurut gue ya oke banget nih guys Nah ini teman-teman yang nyari mobil premium Di depan kita ada Honda Accord nih guys CR2 ya atau CR2 2400cc VTIL tahun 2013 Misin terkategori DB di open di harga 260 juta rupiah Buat teman-teman yang tertarik Buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit guys Oke guys di depan kita nih ada Grand Livina Kita langsung cek 40 jutaan Ini adalah Nissan Grand Livina XV 2011 Automatic Transmission Odometernya di 130 ribuan Pajak mati di Februari 2020 kemarin Ini catatan di sini nomor platnya sudah terjual ya Nopolnya sudah dijual Dicek di Samsung Online Jadi teman-teman harus langsung balik nama untuk unit ini Eksteriornya C interior C mesin terkategori di C Dan ini di open di Rp47.500.000 Kita coba screening aja Tipe XV ini guys Dengan eksterior ini agak kusam ya Karena ini sudah cukup lama ya 2011 Headlampnya juga sudah agak mengusam Jadi agak susah untuk di servis Tapi ya masih bisa dipakai lah Focklamp juga terkategori cukup Grill krum di bagian depannya masih cukup oke Velg sudah gantian bukan bawaannya lagi Dengan kondisi banyak oplosan ya Sekitar 30% kurang lebih Ada krum di bagian spionnya Dan ini cangkangnya sudah agak mengkorosi Sisanya nut-nutnya masih terkategori cukup resisi Hanya catnya nih yang sudah agak kusam Dan ini sudah full repaint body Catnya agak bergelombang sedikit nih guys Lanjut di kondisi sisi belakangnya Ini sudah defoker untuk kaca belakang Sayang spoiler tambahannya sudah dilepas Dan jadi meninggalkan bekas seperti ini nih Yang harusnya dihilangkan sih sayang ya Nggak dihilangkan jadi kusam seperti itu Dua titik sensor parkir di bagian belakang Stop lem masih cukup oke Dan kondisi di bagian bempernya nih Banyak baret-baret pemakaian Tapi belum ada penyok-penyok yang berarti sih guys Lanjut di sisi bagian sebelah kanan dari mobil ini Masih terkategori cukup resisi Dari bemper belakang sampai bemper depan Ini masih cukup oke Hanya baretan-baretan pemakaian aja Dan kondisi di bagian sisanya nih Ya butuh dipoles lagi sih Karena banyak water spotting juga di bagian kaca-kacanya Coba intip bagian interior Oke guys sedikit kita cek di bagian interior Ya masih terkategori cukup ya Untuk jok, door trim, dashboard, plafon Ini masih terkategori cukup Hanya butuh di salon sedikit-sedikit lagi nih Jadi interiornya ini masih oke sih Kalau menurut gue bisa tinggal pakai aja Cuman kalau mau oke lagi Ini saran gue sih di salon lagi Biar interiornya makin oke lagi guys Oke ini buat teman-teman yang tertarik dengan Grand Livina Nah di depan kita nih ada Nissan Grand Livina XV Tahun 2011 Automatic transmission Interiornya C, interior C mesin terkategori di C Dan ini di open di Rp47.500.000 Teman-teman yang tertarik dan estimasinya masuk Langsung aja cek di Balai Relang Otobit nih guys Camry-nya kita langsung coba cek aja dulu Di depan kita nih Ada Toyota Camry tipe V 2500cc tahun 2014 Automatic transmission dengan odometernya di Rp72.000an Pajak mati di September 2021 Ya ini sayang udah mati ya Jadi baru banget kemarin mati nih guys Cuman teman-teman nanti cek aja di Balai Relang Otobit Eksteriornya C, interior C mesin terkategorinya di B nih guys Masih oke Di open di Rp215.000.000 Coba kita screening Di bagian headlamp, fog lamp ini masih cukup oke ya Garnish chrome di bagian grill dan juga di bagian fog lamp masih oke Velg masih OEM dari bawah Toyota-nya Dengan kondisi bannya kurang lebih ya sekitar 50-60% Ada beberapa lecet-lecet pemakaian di bagian lips bumper Dan juga sedikit di bagian fender-nya Sisanya ke belakang nih Cat-nya hanya butuh dicuci poles lagi Banyak baret-baret rambut ya Tapi masih cukup presisi untuk di bagian nut-nutnya sampai ke belakang Lanjut kita cek di bagian sisi belakangnya Camry ini masih oke stop lamp-nya Ada 4 titik sensor parkir di bagian belakang Defogger pastinya untuk kaca belakangnya Lalu untuk di bagian bumper bawah sebelah kirinya Dan ke sebelah kanannya nih guys Ini sudah ada baretan-baretan kasar Jadi harus butuh di-repaint lagi dan di-repair body lagi nih guys Untuk di bagian bumper aja sih Nah kita cek di sisi bagian sebelah kanan dari mobil ini Ini masih terkategori cukup oke ya Cukup presisi dan masih tampak cukup mewah juga sih Ini hanya kotor debu aja Coba kita intip di bagian interior Oke guys bagian interior Joknya sudah warna krem seperti itu Agak sedikit kusam aja Hanya butuh di salon Sudah ada wood panelnya di bagian konsol tengah Dan juga armrest di bagian door trimnya Cukup oke sih kalau menurut gue Ini adalah bagian setir Sudah ada wood panelnya juga Ditapisi dengan kulit Head unit bawaan pabrikanya Sudah double din dan kondisi dashboard Klafon masih cukup oke Interiornya masih cukup istimewa Kalau menurut gue nih guys Oke nih buat temen-temen yang nyari Camry Di depan kita ada Toyota Camry V2500CC 2014 nih guys Automatic transmission Pajak mati di September 2021 kemarin Dia open di Rp215 juta Oke guys jadi sekian aja nih Untuk informasi yang bisa gue berikan Dari Balai Lelang Otobit pada siang hari ini Semoga informasinya bisa menjadi informasi Yang menarik dan informatif nih Buat temen-temen semua Jangan lupa di cek di deskripsi video gue ini Ada informasi menyeluruh lagi Tentang Balai Lelang Otobit Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar temen-temen selalu mendapatkan Informasi feeds harian terbaru dari Dozo21 Akhir kata jangan lupa di like dan di share Sebanyak-banyaknya support terus video ini Dengan cara mensubscribe-nya Gue Dozo21 signing off Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore Dan juga selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi See you on my next video Bye